Intro Direkturat Tindak Pidana Sibar, di Tripit Sibar, Bar Eskrim Poleri menangkap sindikat pelaku penipuan online yang ternyata para pelaku masih di bawah umur. Mereka ditangkap di Sumatera. Setelah dilakukan lidik secara mendalam, setelah kita cek akun, mulai lokasi. Ini siapa? Kemudian identitas yang bersangkutan. Kita dapatkan akun tersebut ada di wilayah Aceh dan Medan, kata Karo Penyemas Divisi Humas Poleri Brick Jen Awi Setiono di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat 18 September 2020. Dia mengatakan keempat pelaku berinisial AFGR, MR, dan DFY. Polisi berkoordinasi dengan Badan Pemasyarakatan, Bapas, karena para pelaku masih di bawah umur. Rata-rata anak ini di bawah umur antara 15 sampai 16 tahun. Kelas 7, 8, 9 SMP, ya. Karena mengingat kasus ini pelaku di bawah umur, kita koordinasikan dengan Bapas setempat, ujarnya. Awi mengatakan para pelaku cukup luhihai dalam menjalankan modus penipuannya. Para pelaku mengaku menjual barang bermerek dan barang terbatas, seperti sepatu dan sandal. Para pelaku tak pernah mengirim barang setelah menerima uang dari korban. Anak ini sudah pandai bermain di dunia maya, sehingga luar biasa kita temukan di Aceh dan Medan. Dan ini luar biasa penyelidikan yang tidak mudah, ujar Awi. Salah satu korban ialah putra kedua Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, KS Sang Pangarap. Namun Awi tidak merinci kerugian yang dialami KS Sang. KS Sang, di antaranya, ada beberapa korban. Ada puluhan korban, tambahnya. Para pelaku terancam di jerat pasal 45 ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 41 ayat 1 Junto pasal 36 UITE. Polisi menyimbau para orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak. Terkait penanganan kasus anak-anak selama ini yang ditangani di Ciberbareskrim, ada dua kemungkinan. Pertama, sesuai u perlindungan anak dilakukan pembinaan dan dikembalikan ke ortunya, tentunya dalam pengawasan Polri. Kedua, restoratif justice. Ini sangat fenomenal, karena kita di zaman digital. Anak-anak sudah mengenal kejahatan, dia melakukan kejahatan lewat online dengan mudah. Kemudian hasilnya dipakai foya-foya, ungkap Awi. Detikom jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!